Pemirsa Komite Nasional Keselamatan Transportasi tiba di kantor Syah Bandar Tanjung Perak, Surabaya. KNKT akan segera melakukan investigasi terkait tenggelamnya kapal Wihan Sejahtera ini. Sementara itu penyelam diturunkan untuk menyisir kemungkinan korban terjebak di kapal. Kita akan bergabung dengan Kristina Helen di Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Helen, bagaimana perkembangan penyelidikan tenggelamnya kapal Wihan Sejahtera? Ya Rory, Komite Nasional Keselamatan Transportasi sudah tiba di kantor Syah Bandar Tanjung Perak sekitar pukul 10 pagi tadi. Dan KNKT ini nantinya langsung akan melakukan investigasi menuju ke Teluk Lamong, tempat jatuhnya, tempat tenggelamnya kapal Wihan Sejahtera ini pada Senin lalu. Pihaknya akan melakukan investigasi penyebab tenggelamnya kapal Wihan Sejahtera pada Senin lalu ini. Dan tadi KNKT tiba didampingi oleh tim navigasi, tim otoritas pelabuhan, dan juga tim pangkalan penjagaan laut. Sebelumnya pihak Syah Bandar ini sudah melakukan pemantauan pergerakan kapal dengan memasang navigasi. Ini untuk memantau pergerakan kapal yang diakibatkan oleh angin dan juga arus laut. Dan dari KNKT ini nantinya juga akan mengintrograsi pihak nakoda kapal dan juga awak kapal untuk mengetahui penyebab pasti dari tenggelamnya kapal Wihan Sejahtera yang merupakan kapal penumpang yang mengangkut penumpangan dari pelabuhan Tanjung Perak menuju ke Maumere dengan transit di ND. Tadi juga tim gabungan dari KPLP Syah Bandar dan juga Ditpol Air Pol Dajatim yang dipimpin langsung oleh Wakil Direktur Ditpol Air yakni Nanang. Ini melakukan penyelamannya di lokasi tenggelamnya kapal Wihan Sejahtera di Teluk Lamong, Surabaya. Ada dua penyelam yang diterjunkan ke lokasi. Ini untuk melakukan penyisiran untuk mengantisipasi jika ada korban yang memang masih terjebak di badan kapal. Penyelaman ini dilakukan sekitar pukul 10 pagi tadi dan penyelaman dilakukan selama kurang lebih 1 hingga 2 jam. Namun dari penyelaman tersebut belum menemukan adanya korban yang diduga masih terjebak di dalam kapal. Belum diketahui pasti kapan Ditpol Air ini akan kembali melakukan penyelaman. Ini masih menunggu data manifest pasti dari pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Karena memang sampai sekarang pun masih simpang siur mengenai data manifest yang diterima oleh Tanjung Perak, Surabaya. Berdasarkan penyataan dari Kepala Otoritas Syah Bandar Utama di Surabaya ini kemarin data penumpang yang berhasil dievakuasi ini ada 172 penumpang. Namun di daftar manifest yang diterima di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya ini hanya ada 153. Ini berarti memang ada perbedaan manifest dan juga data penumpang yang berhasil dievakuasi. Diduga perbedaan data tersebut adalah penumpang-penumpang yang tidak terdaftar dalam manifest. Bisa saja penumpang gelap maupun penumpang-penumpang yang ada di dalam truk. Sementara saat ini di Tanjung Perak sendiri sudah tidak ada penumpang karena memang tadi malam sudah dipulangkan, para penumpang ini sudah dipulangkan ke tempat masing-masing dan juga diberi ongkos oleh pihak Syah Bandar dan juga pihak otoritas kapal. Pemilik kapal diberi ongkos 150 ribu rupiah bagi mereka yang bertempat tinggal di Surabaya untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Rory? Helen, kita masih menunggu investigasi dari KNKT. Namun berdasarkan pengamatan Anda di sana, adakah indikasi penyebab dari tenggelamnya kapal ini? Ada informasi yang mengatakan bahwa kelebihan muatan, ada yang dikarenakan kebocoran badan kapal, namun kita juga belum tahu penyebab dari kebocoran kapal itu. Apa yang bisa Anda sampaikan kepada kami? Ya, Rory, memang ada beberapa penyebab yang diduga menjadi penyebab kebocoran kapal KM Wihan Sejahtera ini. Yang pertama ada isu yang beredar bahwa kapal kelebihan muatan, karena memang posisi kapal ini sejak putar balik menuju ke dermaga di Jambrut, di Tanjung Perak ini, posisinya sudah miring ke kanan diduga karena kelebihan muatan. Namun juga ada kesaksian beberapa korban yang menyatakan bahwa sebelum korban ini, sebelum kapal ini miring terdengar benturan keras yang diduga kapal berbenturan dengan bangkai kapal atau dengan karang yang ada di dasar. Laut demikian, Rory.